halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sampai semua baik-baik saja dulur-dulur di video kali ini saya mau ke sawah lor, mau niliki banyu lor kali ini musim ketiga ini ditanemin padi semua lor karena mau ditandulin cabai tapi tenaganya kayaknya lagi agak males lor karena biasa yang rewangi nanamin cabai itu sekarang kerja di orang yang biasa ikut terus jadi sekarang ditanemin padi semua kalau padi kan ringan lor tapi kalau kita nanemin lombok cabai itu kan harus tiap hari diopeni disirami kayak gitu lor lor ini pakenya supra lor ini enak banget ini tangan pertama lor lor ini tak pakai sendiri udah setuk satu bulan lor enak irit ini juga lagi harganya lumayan naik ini lor yang karburator tapi yang injeksi malah harganya murah yang karbu harganya mahal ini udah ditawar Rp10.500.000 gak tak kasih lor ini cereng ini lor namanya motor apa ini buat kesawah supra buat buat sun mori nih ini janya ini buat sun mori lor ini buat kesawah ya weh lor saksikan di sawah lor ini lor ini ditanemin padi semua lor itu bapakku lor bokap lagi nganti gas jadi disini kalau on diesel mau empat air itu pakai ini tabung gas lor karena menghemat beberapa kali lipat tapi kalau pakai pertalit atau bensin itu boros lor nah ini lor ini sawah kue batasannya langsung perumahan lor kemarin itu lagi ditawar ditawar terus sama yang punya perumahan cuma belum berani harga mahal lor nah ini sawah kue ini aku 2 tahun di korea ini beli ini lor berarti sekitar tahun 2015an lor sama yang sebelah sana lor nah itu pertasok gue lor hmm 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 anap bulet gimana o anap bulet jari yoh sana yoh boleh kero kaya anak lewat sana jari bisa 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 sana lewat sana yoh boleh kero kaya apa kubu ini gue gini saya sama ada sini o sini kamera aku mau cari kodok teman teman o emang emang berani menangkepnya walaau jagoan masa nggak berani kotok ngolek kotok ngolek ini kalau tahun kemarin ditanemin lombok lor lombok tapi ini kayaknya tenaganya lagi males orangtuaku lor aku jujur masih belum minat terjun ke dunia persawahan lor jadi masih seneng usaha usaha yang jualan motor beli 10 juta tak jual 11 juta simpatinnya langsung kalau petani kan harus sabar nunggu 3 bulan baru panen ini dulu sawah semua lor sekarang ini perumahan itu rumah lagi ini rumahnya koreanan juga ini lor rumah ditinggalin orangtuanya anaknya masih di Korea iya iya di diselah itu bangunan lagi gak tau punya siap wah lumayan juga itu bangunannya lor ini 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 saya ini pantat lor dulu ini sawah ini sawah semua aku paling dulu di tusunku paling 27 kakak lor sekarang 50 kakak luar biasa lor berkembangannya berkembangannya buat dulur-dulur investasi di sawah atau karangan yang sangat luar biasa karena perkembangannya luar biasa ini saya mau ke kubuk mainan air wah ngapa pun jaringan 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 papung itu enak enak tau jiklon nah ini lor kalau disini itu pakenya gas anginnya panter anginnya kenceng biarin sendalnya jangan dilepas oh basah taruh sini aja ini lor bocil eb-eb lagi main air dingin dingin sekali ya ya yaudah mau kemana lagi nah itu sungai lor dulu aku kalau mancing itu disitu lor pas jaman SD itu masih banyak banget ikan waternya tapi sekarang udah jarang banget udah sedikit banget minggil-minggil-minggil gimana nah ini lor kalau yang beli dari uang pasangon itu yang itu lor yang dulu saya itu beli iya besok makanya sudah makanya sudah makanya sudah bisa dulu saya itu 500 juta itu yang mungkin bikin petasop tahun 2018 tuh pas 2020 ditawar sama pihak pengelola perumahan itu 1 miliar 101,1 sudah dipanjari 5 juta lor tapi 2020 orangnya satu keluarga itu katanya kena corona ya gak tau berat-beratnya jadi gak jadi lor saya dapet depennya 5 juta lor mau jadi atau enggak ternyata gak jadi lor jadi saya dapet kembali eh capat uang pancire ini masih bisa lor ya cuma tak kasihin sama ke maklari juga lor katanya orangnya kena corona yang mau ya entah bener atau salah ya lor ya mungkin masih rezekinya saya juga lor kalau tak jual saya gak punya pertasop lor pertasop sama periling alhamdulillah jalan lor kayak gitu lor emangannya yang nyenengan-nyenengan semua yang masih di korea yang masih kejini puluhan juta kumpulin udah ada uang 200-300 juta beliin tanah hanya gitu kumpulin lagi ada 100-200 beliin sawah terus enaknya lagi di kampung itu rata-rata mau diangsur lor misal punya uang 200 bagiannya 300 nanti 100 diangsur itu bisa nanti lor ini pas panik pengaliyah kemana dua sejuk banget ya lor mantap ya mending lor kalau nyenengan habis pulang dari korea punya sawah mending dua dua kegiatan lah lor apalagi yang suka bertani kalau saya jujur aja belum 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 ada keinginan terjun ke sawah lor masih males masih pengennya bisnis dagang tapi ya insyaallah nanti-nanti juga ke sawah lor karena buat olahraga juga kegiatan kalau kita udah di rumah terus ya gitu lor itu tiba ya wis lor cukup sekian video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati